Intro Memasuki musim penghujian haraga berbagai jenis lombok naik signifikan Pemicu melonjaknya haraga lombok di tingkat petani ke pasaran Lantaran selawas musim penghujian lahan tanaman lombok di beberapa daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan Sebagai penghasil berbagai jenis lombok Terandam banjir yang terjadi dalam sepekan ini Berikut untuk khabar selengkapnya Memasuki musim penghujian haraga berbagai jenis lombok naik signifikan Pemicu melonjaknya haraga lombok di tingkat petani ke pasaran Lantaran selawas musim penghujian lahan tanaman lombok di beberapa daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan Sebagai penghasil berbagai jenis lombok Terandam banjir yang terjadi dalam sepekan ini Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Tengah hari Selasa 30 November 2021 memadahkan Kenaikan haraga lombok habang keriting Lombok hijau dan lombok parawit terjadi dalam sepekan belakangan ini Berkisar Rp. 5.000 sampai Rp. 10.000 sekilonya Cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini Hingga menimbulkan banjir di beberapa kabupaten Di Kalimantan Selatan yang merupakan sentra penghasil lombok Pemicu kenaikan lombok Sedangkan haraga lombok matan Pulau Jawa Wan Sulawesi yang masuk ke banua ini masih normal Untuk haraga lombok tiung, lombok taji, wan lombok parawit hijau Biasanya berkisar Rp. 40.000 sampai Rp. 45.000 sekilonya di pasaran Merah besar, cabai keriting, dan cabai rawit banjar Yang kecil-kecil ya, khas Kalimantan lah gitu Nah ini juga mengalami kenaikan Rp. 5.000 sampai Rp. 10.000 Ya kenaikannya, jadi lumayan drastis juga Ini kenaikannya hanya terjadi dalam seminggu ini Ya semingguan ini, karena apa? Karena mungkin ya Cuaca ekstrim dalam setengah bulan terakhir ini kan terjadi cuaca yang cukup ekstrim Bahkan terjadi banjir ya di beberapa kabupaten Di Kalimantan Selatan Yang itu adalah sentra-nya tanaman cabai Sehingga memicu kenaikan harga Cabai dari Jawa tidak, masih normal saja Cabai dari Jawa itu misalkan jenisnya adalah cabai tiung Cabai tiung itu adalah cabai dari Jawa Kemudian cabai rawit hijau Nah itu juga kebanyakan dari daerah Jawa Kemudian cabai taji, rawit taji Nah itu juga dari luar lah Bisa dari Jawa, bisa dari Sulawesi Itu masih stabil, harganya di kisaran 40-45 Masih stabil saja Birhasani menambahkan, sebagian warga Lebih menyukai lembuk lokal Antaran kualitasnya lebih bagus Terima kasih Terima kasih